Pertama, rubah BPMnya ke 140. Seakan-akan udah standarnya gitu. Cari sampel kick yang bagus. Pastikan pas sebagian akhir ada 3 ketukan kayak gini. Dududuh. Cari sampel snare yang kece. Kayak yang satu ini. Snare lagi. Snare lagi. Hihats. Masukkan instrumen favoritmu. Aku agak males jadi aku pake preset Future Bass buat Massive aja. Jangan lupa reverbnya. Bikin melodi yang simple. Contohnya kayak gini. Dilupain sampe akhir. Tambahin reverb lagi. Naikin aja waitnya. Tambahin delay juga. Pake preset aja. Tambah instrumen. Tambah instrumen. Pake instrumen asli. Biar kesannya manusiawi gitu. Tambah producer tag. Aku agak males jadi aku sampling aja. Yang paling penting dari semua track hip hop atau trap adalah. 808 bass. Kuncinya adalah note yang paling akhir itu tinggi. Kayak gini nih. Dengar-dengar. Stereo. Stereo. Chant. Kill Bill Siren. Gunload. Tambahin reverb lagi. Naikin aja waitnya. Tambahin delay juga. Pake preset aja. Dan ini juga. Automations. Tambahin reverb lagi. Naikin aja waitnya. Tambahin delay juga. Pake preset aja. Terakhir ini yang paling penting. Pasang sausage veteriner di master channel. Puter penop yang ini nih. Lihat sampai mukanya berubah. Semakin keliatan marah. Semakin bagus. Dan inilah hasilnya. Yuruh. Yuruh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton